Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januita Seregar, Guru Bidang Studi Matematika, SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi. Tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmala. Wah, kita sudah sampai di penghujung materi untuk Matematika Wajib kelas 12 ya. Yaitu tentang kejadian majumbuk, khususnya kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat ini merupakan lawannya dari kejadian saling bebas. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kejadian saling lepas, tidak saling lepas, kemudian saling bebas. Nah, kejadian bersyarat adalah lawan dari kejadian saling bebas. Berarti kalau saling bebas dia tidak mempengaruhi satu sama lain, kejadian bersyarat berarti saling mempengaruhi antara kejadian A dan kejadian B. Kejadian A bisa mempengaruhi kejadian B atau kejadian B mempengaruhi kejadian A. Jadi, peluang kejadian bersyarat adalah terjadinya kejadian B apabila kejadian A itu terjadi. Rumusnya untuk kejadian bersyarat, peluang A dan B, oke tetap dan ya, itu adalah peluang A dikali dengan peluang B yang syaratnya dari kejadian A. Oke, bisa juga nanti kalau kejadian B yang mempengaruhi kejadian A, berarti tinggal ganti rumusnya saja. Oke, kalau ini berarti peluang kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A. Berarti P, A dan B atau P, A, iris B adalah peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B yang ditentukan atau dipengaruhi oleh kejadian A. Langsung saja kita bahas soalnya. Kita lanjutkan materinya. Mungkin tadi kamu bertanya ya, di mana pengaruh kejadian A terhadap kejadian B atau sebaliknya? Kejadian B mempengaruhi kejadian A, di mana letak pengaruhnya? Kita akan jawab pertanyaan itu semua seiring dengan penyelesaian soal-soal berikut ini. Ada dua soal, kita masuk soal yang pertama. Terdapat kotak yang memuat lima bola kuning dan empat bola biru, jika diambil dua bola secara satu persatu untuk pengambilan pertama. Dia nanya nih, berapakah peluang untuk pengambilan pertama yang diambil adalah satu bola kuning dan untuk pengambilan kedua yang terambil adalah bola biru. Oke, soalnya panjang ya, tetapi coba kita ilustrasikan dalam gambar sehingga kamu lebih mengerti. Kita gambarkan, ada sebuah kotak nih yang memuat lima bola kuning, berarti lima kuning, kemudian empat biru. Nah, dia mau ngambil dua bola, tetapi dua bola itu dibagi dua, maksudnya ada dua pengambilan. Berarti pengambilan pertama dia terambil satu kuning, untuk pengambilan kedua dia terambil satu biru. Nah, yang dikatakan berserat atau saling mempengaruhi, ada kata tanpa dikembalikan atau tanpa pengembalian. Otomatis kalau tanpa pengembalian, berkuranglah jumlah total dari bola yang ada di dalam kotak. Itu dia. Jadi kalau tanpa dikembalikan pada pengambilan pertama, otomatis akan berkurang jumlah bola yang ada di kotak. Itulah dia yang mempengaruhi. Berarti terpengaruh pada banyaknya jumlah bola yang ada di dalam kotak atau banyaknya anggota ruang sampel. Kita jawab ya. Yang pertama pada pengambilan pertama adalah peluang kejadian A, atau saya ganti langsung dia PK, berarti peluang terambilnya bola kuning. Itu ada berapa? 5, karena dia diambil 1 langsung aja kita pergunakan rumus peluang tanpa menggunakan rumus kombinasi. Berarti 5 per total semuanya ada berapa ini? 5 tambah 4, berarti ada 9. Kemudian untuk kejadian yang kedua, pengambilan yang kedua, berarti PB, pengambilan bola biru. Ada berapa biru? Ada 4. Kalau tidak dikembalikan, otomatis berkurang 1 anggota di dalam kotak atau anggota di dalam ruang sampel. Sehingga jadinya 8 bola yang ada di dalam kotak. Paham? Itulah dia yang saling mempengaruhi. Mempengaruhi dari jumlah ruang sampelnya atau jumlah total semua yang ada di dalam ruang semestanya. Itu ya, paham ya? Karena ada tanpa pengembalian. Oke, berarti dia P, A, dan B, itu berarti PA dikali PP dengan syarat kejadian A. Gara-gara kejadian A, maka banyaknya anggota ruang sampel untuk kejadian B berkurang. Kita masukkan, berarti PA itu berarti si PK 5 per 9 dikali peluang kejadian B dengan pengaruh kejadian A itu berarti si P biru ya, 4 per 8. Atau kita sederhanakan ini jadi 1 per 2 dikali 1 per 2. Jawabannya adalah 5 per 18. Ini untuk soal yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Dalam sebuah kantong terdapat 3 pita merah, 2 pita pink, dan 5 pita ungu. Jika diambil 2 pita secara 1 per 1 tanpa pengembalian, maka berapakah peluang terambilnya warna yang sama. Kita ilustrasikan dalam sebuah gambar lagi. Ada kotak nih, kemudian 3 pita merah, 3 merah, kemudian 2 pink, berarti 2 pink, 5 ungu. Oke, totalnya berapa nih? Totalnya 10 pita yang ada di dalam kotak. Kemudian akan diambil 2 pita secara 1 per 1. Berarti ini ada 1 untuk pengambilan pertama, ini ada 1 untuk pengambilan kedua. Ingat yang kata kuncinya, tanpa pengambalian, berarti ini kejadian bersarat, yang kejadian kedua, pasti dipengaruhi oleh kejadian yang pertama, tanpa pengambalian mengurangi jumlah pita yang ada di dalam kotak. Oke, katanya warna yang sama, warna yang sama berarti ada 3 kemungkinan, berarti ada 3 kemungkinan yang harus kita cari. Yang pertama, pengambilan bola, eh bola, maaf ya, pengambilan pita yang pertama dia merah, yang kedua juga merah. Oke, kemungkinan yang kedua yang terambil yang pertama pita pink, maka yang kedua juga pink, karena 2 warna yang sama. Berarti kalau yang pengambilan pertama merah, kedua harus merah, kemudian yang pertama bisa pink, maka yang kedua juga harus pink. Yang ketiga berarti terambil ungu, dan yang kedua juga harus terambil ungu. Paham ya? Nanti kita cari yang kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemudian kita totalkan. Kita cari dulu kemungkinan yang pertama, berarti untuk merah. Merah berarti, ambil peluang yang kejadian pertama, terambilnya 1 merah, berapa banyak? Merahnya 3. Berarti 3 per 10. Ya kan? Dikali dengan, kalau tanpa pengembalian, berarti merahnya sudah berkurang. Tinggal 2. Oke, berapa tinggal banyak yang di dalam kotak? 9. Karena sudah terambil 1 yang merah. Paham? Kemudian untuk yang pink, untuk yang pink, kalau terambil 1 pink, berapa banyak? Pink 2, berarti 2 per 10. Dikali, karena sudah diambil 1, tidak dikembalikan, berarti tinggal 1 per 9. Paham ya? Kemudian yang terakhir adalah ungu. Biar beda warnanya. Ungu. Ungu berapa? 5. Saya tidak pakai kombinasi, karena yang diambil cuma 1. Kalau lebih dari 1, kamu wajib menggunakan kombinasi. di 5, berapa banyak pita di dalam kotak? 5 per 10. Untuk pengambilan kedua, ungu, sudah diambil ungu yang pertama, tidak dikembalikan, berarti tinggal 4. Anggota ruang sampelnya juga berkurang 1, jadi 9. Kita jumlahkan. Ini 6 per 90. Ini 2 per 90. Ini 20 per 90. Berarti kejadian 1, tambah kejadian 2, tambah kejadian 3, kita totalkan. 6 tambah 2. Terus saya buat ya, 6 per 90, ditambah 2 per 90, ditambah 20 per 90, hasilnya adalah 28 per 90. Sama-sama kamu bagi 2, hasilnya 14 per 45. Oke, itulah 2 contoh untuk kejadian bersarat. Semoga kamu paham, dan selamat berjuang. Bye-bye. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa, like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. selamat menikmati